selamat datang di channel belajar bentar sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan off dan event pack dan juga first pack sekarang kita lihat disini kita akan membahas mengenai out and event pack dan apa gunanya disini out and event pack dalam bahasa indonesianya adalah ganjil genap tentunya kita pernah menggunakannya juga sekarang kita lihat ketika kita mengkliknya disini terdapat dua halaman dimana pertama adalah halaman ganjil dan keduanya adalah genap dan disini seperti yang kalian lihat disini sekarang halaman ganjil dan genap itu sudah berbeda tidak bisa disamakan lagi kenapa? sekarang kita lihat dulu kita uncheck list dan sekarang kita pilih disini putar sekarang kita pilih pack number dan kita pilih bottom of pack dan kita pilih pack number sebelah kanan tentunya pada penomoran halaman ini formatnya akan mengikuti dari halaman 1,2, dan seterusnya tapi jika kita sudah menggunakan different out and event pack kita lihat lagi disini sekarang tiba-tiba halaman ganjil akan berbeda dengan halaman ganjil itulah kenapa digunakannya different out and event pack dan tentunya kalian bisa merubahnya disini kita akan merubah halaman ganjil dan tadinya disini pack number top of pack sebelah kanan kita akan berubah menjadi top of pack sebelah kiri dan tentunya untuk halaman ganjil akan tetap sama dan halaman genap akan berbeda dan kita lihat lagi disini kita ganti lagi kita pilih bottom of pack dan kita pilih di sebelah tengah halaman seperti ini jadi yang berubah hanyalah halaman ganjil yang berikutnya adalah different first pack dan tentunya banyak diantara kita yang kebanyakan itu menggunakan different first pack itu untuk halaman dalam pembuatan makalah dimana pada cover halaman itu tidak memiliki nomor halaman tapi di halaman berikutnya terdapat nomor halaman dimana itulah kegunaan different first pack di sini di sini developers pack itu dalam bahasa indonesiannya adalah dimana halaman pertama dibedakan sekarang kita lihat dan seperti yang kalian lihat disini akan langsung pada halaman pertama pada halaman pertama pack numbering atau penomboran halaman itu ditiadakan tentunya kalian juga bisa merubahnya seperti ini contohnya kita pilih pack numbering dan kita pilih dan kita pilih seperti ini dan kalian lihat format pada halaman pertama ini akan berbeda biarpun kita sudah menggunakan different odd and event pack tapi akan tetap berbeda dibandingkan yang lain bahkan biarpun ini halaman ganjil tetap akan berbeda dengan halaman ganjil yang lain karena ini adalah karena ini menggunakan different first pack jadi itulah kegunaan dari menggunakan pack number different first pack kita sudah lupa teman kita terima kasih terima kasih